halo bosku hari ini kita membuat batu lagi ini batunya ada kecubung putih atau kecubung air ice kristal ya bosku langsung saja kita potong dan kita pilih bagian yang paling tidak ada penyakitnya ya bosku nah ini kita sudah dapat ya bosku yang bening kalau enggak bening enggak dapat yang bersih nanti kalau dipoles bisa krek atau retak ya bosku lanjut kita bentuk dibawahnya runcing atasnya kabocon ya bosku seperti ini nah ini ada sedikit krek atau retak kita harus buang dulu ya bosku supaya enggak nganggu nanti kalau waktu dipoles ya bosku kalau kecubung ini ya bosku atau kuarsa ini kalau ada retak atau krek itu bisa merambat saat sudah dipoles nanti ya bosku lanjut kita selesaikan bagian bawahnya dulu ya bosku runcing simetris enggak belok-belok ya bosku kalau belok-belok nanti lasternya juga ikut belok-belok kita rapikan bagian bawahnya sampai betul-betul rapi ya bosku karena bagian bawah ini untuk jenis batuan yang super kristal seperti ini atau batu kecubung itu sangatlah penting ya bosku bagian bawahnya itu bila mana dia ada sompel sedikit bakalan pengaruh nanti terhadap penampilannya ya bosku ini bawahnya udah kelar tinggal atasnya lagi ya bosku kita gosok dulu bagian atasnya berbentuk kabocon ya bosku karena bentuk kabocon ini bagian atasnya juga enggak boleh sembarangan kalau sembarangan nanti bakalan ini ya bosku ya rusak nanti lasternya kita selesaikan dulu bagian atasnya untuk pola kasarnya ya bosku setelah ini kita lari ke bagian ampla apa namanya mata intan yang halus ya bosku ini bagian atasnya sudah selesai bosku berikutnya kita akan gosok di mata intan yang sangat halus supaya proses pengamplasannya nanti enggak terlalu ribet ya bosku ini saya sudah ganti mata intannya kita gosok sampai dia mulus bersih tidak ada berbulu-bulu bekas beret mata intan yang kasar tadi ya bosku karena prosesnya ini memang agak lama kalau jenis batuan kecubung ya bosku ini kita sudah selesai ya bosku bagian bagian atas bawah tinggal sedikit lagi ini bagian sampingnya kita rapikan juga supaya apa supaya enak nanti ngamplasnya juga ya bosku nah ini udah mulai bersih ya bosku ya bisa dilihat sendiri mulai kelihatan lasternya ya tuh mulai kelihatan atas bawah udah simetris langsung saja kita amplas ya bosku proses pengamplasannya ya bosku di awal proses pengamplasannya kita lakukan proses pengamplasan lari saja dulu ya bosku karena kita mau lihat ada crack atau retak apa enggak ya bosku karena kalau ada crack kita bakal akan melakukan lagi reses ya bosku nanti takutnya nyambung merambat ya kalau merambat nanti bakalan nggak jadi batu adik lagi tapi bakal jadinya batu retak atau batu pecah ya bosku lanjut setelah itu kita lakukan proses pemasangan ke media stick ya bosku dengan menggunakan lem G atau lem Korea ya bosku kita amplas dulu bagian bawahnya supaya kita lebih fokus ke bawah dulu ya bosku karena di bagian bawah ini lebih susah proses pengamplasannya ketimbang yang bagian atas nah setelah kita pasang seperti ini ya bosku pokoknya sudah kering langsung saja kita amplas kita amplas pelan-pelan bosku kita mau lihat apa namanya lasternya ini bagus apa enggak nantinya ya bosku kita sudah selesai ngamplasnya untuk bagian bawah langsung saja kita proses finishing bagian bawah dulu yaitu kasih serbuk intan dan kit ya bosku kitnya ini kit multiguna dan serbuknya intannya sekitaran segitu nah dioles keliling dan kita menggunakan media kulit sepatu safety ya teman-teman nah lihat sendiri diputar seperti ini sisa-sisa dari serbuk intang tadi kita tempelkan di bagian kulitnya kita gosok perlahan pelan-pelan karena kalau terlalu buru-buru kita tekan nanti bakal meletik batunya bosku karena kulit ini gigit ya bosku pelan-pelan perlahan kita cek pelan-pelan terus pokoknya sampai hilang berat-beratnya bosku kalau sudah hilang beratnya barulah kita lakukan proses pengamplasan bagian atasnya lagi lanjut nah untuk pemasangan bagian bawah untuk di stick ini berbeda ya bosku kita amplas dulu miring seperti ini sticknya baru kita pasang karena bagian bawah dari batu ini miring ya bosku kita lem seperti biasa kita lem seperti ini ya dan berikutnya kita tempelkan batunya seperti ini karena harus betul-betul kita masangnya lurus ya bosku nanti kalau ngamplasnya nggak lurus kan miring jadinya nggak enak gitu lanjut setelah itu kita lakukan proses pengamplasan ya bosku pada bagian atasnya ya bosku pelan-pelan saja sampai hilang bulu-bulu bekas gerinda tadi ya bosku kalau hilang sudah baru kita lakukan proses proses finishing pada bagian atasnya ya bosku yang pertama kita kasih lagi serbuk intan dan kitnya ya bosku karena proses pengkilapan ini di proses batu kecubung ini agak lama dan membutuhkan serbuk intan yang lumayan banyak ya bosku kita lakukan proses pengamplasan proses finishingnya seperti ini pada bagian atasnya ini kita lakukan secara perlahan dan hati-hati kalau batunya pecah ya bosku karena kita harus antisipasi bagaimana nanti kalau pecah kan ya nggak jadi apa-apa ya nah kita pelan-pelan seperti ini sambil dicek demi dicek dicek terus ya bosku hilang sudah beratnya atau belum pelan saja nah kalau batunya sudah hilang beratnya baru kita sudah ya bosku dan ini ya bosku sudah jadinya sebelum dipasang ring ya bosku bisa dilihat ada fenomena tetes air atau angka delapannya ya bosku nah setelah ini kita pasangkan ring ya bosku dan inilah yang sudah kita pasang ringnya bisa dilihat barangnya jadinya seperti ini barangnya luar biasa mantep josnya ya bosku kita olah kecubung hari ini terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati